Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sederiku uang ternak semua Selamat sore Pada kesempatan sore hari ini lor Kita mau bahas masalah breeding ya lor Masalah terkait Menjawab pertanyaan berapa lamakah Dumba betina itu di koloni Dengan pejantan Dan kapan harus dipisah dengan pejantan Jadi kalau saya sendiri lor Di uang ternak sendiri itu Saya biasanya itu lor Dua kali masa birahi lor Kalau saya jadi Dumba betina kita Ambil contohnya yang mudah ya lor Misalnya kita mulai Memasukkan di tanggal 1 1 Misalnya 1 Agustus Berarti nanti di tanggal Selesainya itu berarti Tanggal 10an ya 10 10 September Itu baru di Pisah selesai ya Misalnya gitu Jadi Berarti itu kan Kalau Dumba itu kan Birahinya kan 18 hari sekali Berarti kan Kalau 18 Itu kan berarti kita butuh waktu 36 Kalau saya sendiri itu lor Popo jaringannya Selama Dua periode Dua periode itu ya Dua masa birahi itu tadi Itu harusnya sudah pada bunting ya lor Karena kalau Misalnya belum ya Tinggal dikawinkan aja sih Kalau saya seperti itu Caranya Jadi Misalnya Sedulur Kok Urung yakin Wah Dua kali Dua kali Masa birahi Di sekat Di sekat Sebelah sini Sebelah sini Di kandang sedulur Sekat Perjantan sendirikan Nanti betinanya yang Sebelah sininya Atau Intinya itu Perjantan dipisahkan Tapi jangan Jauh-jauh dengan betina Nanti kalau ada yang birahi Betina-betinanya itu birahi Itu biasanya nanti Terus deketin si Ini Jantan Seperti itu Itu caranya lor Nanti tinggal kita Lepas Atau kita masukkan Betina ke kandang Si Jantannya itu Seperti itu Kalau saya Seperti itu lor Tapi ini Sama itu ya Ini sama kita lihat Perjantannya juga Perjantan itu ada yang Tipe kele Ngemong Ngemong si Betina-betina Nggak suka Ngemong si Ada yang Tipe kele itu Ngemong si Kalau misalnya dia Nggak mau dikawinin Terus Ngemong si Akhirnya nanti Yang menyebabkan Keguguran Kalau dia hamil Seperti itu Jadi Kita juga harus Memikirkan Memilih Perjantannya Itu juga Ngesok Yosing Berajak Tapi Yosing Ngemong Itu memang Ngemong si Karena Kebanyakan Dumba itu Kalau yang Islaying Ngon-ngonannya Dwi Dari Kecil itu Kadang Luih apik Daripada kita Beli yang Udah Jadi Kita beli Dari pasar Kita beli Dari Tanen Kita kan Sebenarnya juga Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Ini apik Poran Rumat Itu bagaimana Merawatnya Petaninya Itu bagaimana Nah itu kan Kita juga Nggak tahu Jadi Kadang itu Di tempat Petaninya Biasa-biasa Aja Nggak Galak Tapi ternyata Setelah masuk Kandang Galak Seperti itu Gitu Sedulih Ternak Semua Ini Menjawab Sebuah Pertanyaan Ini kalau Saya Lur Tapi kan Setiap Petanak Punya Caranya Masing-masing Istilah Itu Ilmunya Duit-duit Tapi kalau Saya sebagai Pemula Biasanya Berapa Lama Dumba Itu Ben Ketofi Gamil Gue Memastikan Dua kali Masa Birahi 18 Hari Kali Dua 36 Itu Bagaimana Kalau Apa Kita Enggak Pisah Kalau Kita Enggak Pisah Pejantannya Ini Enggak Apa Asalkan Pejantan Ini Memang Betina Betina Ini Seperti Kalau Enggak Bisa Ngomong Ya Agak Sulit Takut Nanti Kalau Dia Posisinya Bunting Tapi Cuma Dikawinin Sama Jantan Biasanya Di Blesi Salah Satu Caranya Di Sekat Atau Sedulur Tali Pejantannya Itu Pejantannya Ditali Sambil Juga Disekat Karena Kalau Cuma Ditali Aja Biasanya Nanti Kalau Ngamuk Itu Tetap De Blesi Kandang Seperti Itu Kalau Terus Apa Menah Yang Harus Saya Share Ke Dulur Semua Selama Pengalaman Saya Seperti Itu Saja Tidak Ada Yang Aneh Kecuali Kalau Kawin Paksa Kalau Yang Di Video Sebelum Itu Memang Saya Juga Kawin Paksa Itu Memang Saya Uji Coba Dadi Pora Tapi Alhamdulillah Jadi Padahal Belum Birahi Akhirnya Juga Jadi Tapi Kalau Ini Saya Coba Koloni Biar Kawin Itu Kita Tau Itu Apa Ben Alami Karena Pejantan Itu Dia Bisa Meng 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 Mem 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 Oh Ini Betinanya Tidak Birahi Itu Biasanya Kalau Betina Yang Birahi Itu Kan Dia Kalau Di Kawin Sama Si Jantan Pasti Langsung Apa Diam Tapi Kalau Yang Enggak Birahi Mau Dikejar Kejar Tetap Enggak Mau Seperti Itu Kalau Saya Cuma Itu Tadi Lur Tak Diam Tapi Kalau Punya Sedulur Due Pejantan Yang Ngemong Ini Salah Satu Contoh Yang Ngemong Terus Walaupun Dia Semua Pada Makan Dia Juga Ikut Makan Nanti Dia Berhenti Makan Dia Juga Nggak Bakal Ngawin Ngawin Isik Betina Kalau Nggak Ada Yang Birahi Cuma Biasanya Nanti Kalau Yang Kapan Apa Minggu Minggu Dikawinin Sama Si Jantannya Itu Karena Posisinya Birahi Waktu Malam Malam Saya Datang Ketandang Langsung Dikawinin Juga Nggak Lari Lari Jadi Langsung Mapan Nanti Kalau Ada Pengalaman Atau Mau Sharing Cerita Di Kolom Komentar Boleh Ya Karena Saya Belajar Juga Maksudnya Sehingga Tak Lakon Itu Tadi Yang Sudah Saya Jalani Pengalaman Pengalaman Ya Saya Share Di Channel Youtube Ini Hasil Breeding Breeding Uang Ternak Seperti Ini Lur Itu Jantan Itu Yang Kecil Tiga Jantan Itu Betina Betina Ini Yang Kecenpet Salah Satu Cirinya Tanda Tandanya Sini Nggak Bisa Besar Ini Nggak Bisa Besar Mak Kecil Itu Sedulur Ruang Ternak Dan Ini Yang Umur 20 hari Sudah Segitu Gemuk Ini Jantan Tapi Gemuk Induknya Juga Gemuk Itu Yang Bisa Saya Share Selur Ruang Ternak Semua Jawabannya Butuhnya Itu Tadi Nanti Sharing Sering 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 Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Tapi Ini Yang Saya Lakukan Seperti Ini Jangan Lupa Tombol Like Dan Subscribe Monggo Dukung Channel Ini Biar Lebih Berkembang Biar Bisa Menjadi Referensi Untuk Peternak Pemula Lainnya Kita Sama Sama Belajar Tapi Kalau Untuk Masalah Babakan Pakan Itu Saya Memang Belum Belum Ahlinya Masih Banyak Yang Lebih Ahli Jadi Kalau Untuk Sedulur Ada Yang Request Membahas Babakan Saya Belum Menguasai Takutnya Nanti Salah Kalau Yang Ini Sedikit Saya Hanya Berdasarkan Pengalaman Begitu Sedulur Uang Ternak Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Dukung Channel Ini Biar Lebih Berkembang Salam Dari Uang Ternak Di area Yogyakarta Maten Ternak Ternak Ternak